Sore balik lagi bersama kami Kitu Tim Research seperti biasa akan membahas perdagangan IHSG pada tanggal 28 Desember 2020 hari ini IHSG ditutup menguat sebesar 1,4% ke level 69.3 setelah sebelumnya tes area gap di 5.800an hari ini candle lah hammer biasanya menunjuk tanda-tanda masih bisa rebound kemungkinan dengan resisten terdekat itu di sekitar 6.200an kalau misalnya IHSG mampu break ke atas level tersebut yaitu level 6.200an selanjutnya itu ada resisten lagi di area 6.348 secara keseluruhan trend untuk IHSG masih bullish ditandai dengan swingnya masih membentuk higher high nanti saya tandain lagi disini higher high higher low prior swing terusnya disini higher high sorry ini dihapus-hapus aja dulu higher high terusnya higher low mudah-mudahan besok masih bisa lanjut sebelum pergantian tahun oke IHSG masih kondusif kita langsung aja ngebahas saham hari ini pertama itu ada antam antam hari ini menguat 11,7% minggu kemarin kita udah bahas kalau misalnya area 17,7% 17,7% itu merupakan support dan hari ini harga saham ini berhasil rebound cukup kuat yang tadi udah disebutkan sebesar 11,7% ke area 2020 masih bisa dipantau kalau misalnya harga dari saham antam ini break ke atas 2020 kemungkinan untuk resisten selanjutnya kalau emang break itu ada di sekitar 2200an yang merupakan level 161,8 Fibro extension dari prior swing sebelumnya dipantau aja mudah-mudahan sih bisa nyampe ke 2200an terus yang menarik lagi hari ini ada pegas pegas rebound dari support 16,30 saya kira tadi awalnya itu akan terus koreksi ke area MA200 di hourly time frame di sekitar 15,30 tapi ternyata didukung sama sentimen pasar juga akhirnya berhasil rebound kemungkinan resisten terdekatnya masih sama di high swing terakhir itu di sekitar 1900an itu untuk pegas habis itu telkom telkom kemarin test MA200 yang merupakan itu support habis itu hari ini dibuka gap up dilanjutkan dengan rebound kemungkinan kemungkinan untuk resisten selanjutnya yang paling deket itu ada di sekitar 36,10 yang lagi rame lagi WSBP ini saya hapus-hapusin aja dulu WSBP open gap up hari ini terusnya pada jam apa ya jam terakhir perdagangan hari ini candle-nya ditutup buli syarami dipantau aja kalau misalnya harga WSBP ini besok break break high candle pattern buli syarami di sekitar 298 kalau misalnya break itu boleh disikat aja maksudnya bisa di hakal pasang pasang stop di sekitar 284 kemungkinan resisten berikutnya itu ada di sekitar masih jauh sih di 334 tapi ntar aja dulu yang penting kalau misalnya bisa break high dari buli syarami di hourly chart itu udah tanda-tanda bagus tapi untuk sekarang apa ya tapi disini tuh saya mikirnya juga ada gap di 266 itu juga bisa dipantau juga jadi untuk saham WSBP ini untuk besok kalau misalnya dia break di break ke atas 298 itu boleh di hakal kalau pun masih koreksi support terdekatnya itu ada di 266 kalau misalnya emang turun ke 266 itu kita bisa lihat lagi kalau misalnya ada candle-candle reversal atau candle-candle tanda-tanda rebound itu untuk WSBP BBCA saya masih di diperdagangkan di atas 33.000 yang masih punya ya di hold aja dulu kita udah bahas di beberapa hari yang lalu kalau selama harga bertahan di atas 33.000 itu di hold aja dulu BBCA nah ini BBRI minggu kemarin kita udah bahas rejection candle pada hari Rabu kemarin atau bisa dibilang ini pinbar diikuti dengan another pinbar ini tapi kalau misalnya kita breakdown ke time frame lebih kecil kalau mau HK BBRI kemungkinan tunggu sampai hourly candle itu ditutup di atas 42.50 kalau misalnya emang hourly candle ditutup di atas 42.50 kita set stopnya itu di 39.50 untuk kemungkinan resistance selanjutnya itu ada di 44.50 selanjutnya di 47.60 ini melihat dari weekly chart BBRI BBKP hari ini masih koreksi setelah tes resistance 3 eh berapa nih 6.90 bentar aja BMRI hampir sama kayak BCA eh BCA sorry BRI tapi kalau misalnya untuk long setupnya maksudnya untuk buy setupnya itu masih mending BRI ya soalnya candle reboundnya itu cukup jelas di daily chart era hari ini juga rallynya cukup kuat sekitar sekitar 9% kemungkinan resistance selanjutnya itu di 2600 yang hari ini beli itu ditahan aja dulu bisa pasang stop itu di sekitar eh sorry itu di sekitar 2080 2080 2100 tekim tekim ama INKP hari ini cukup kuat ya reboundnya kemarin ditutup ini bisa dibilang boleh sarami juga selama bodi candle itu berada di dalam candle sebelumnya untuk saat ini resistance paling dekatnya itu masih di sekitar 11000 kalau misalnya break level 11000 kemungkinan resistance selanjutnya di 12.475 INKP saudaranya tes resistance 11.250 dipantau aja dulu kalau misalnya harga pullback atau koreksi ke support terdekat yaitu di 10.500 sebelum melanjutkan up move dipantau aja dulu dimasukin ke watchlist oke oke asing ntar dulu aja excel excel juga reboundnya cukup kuat kalau misalnya yang kita ngeliatnya dari daily candle dari daily chart aja 2600 merupakan support terdekat habis itu terkonfirmasi rebound hari ini sih bukannya higher low candle nya tapi gapapa kalau misalnya yang belum punya barang masih boleh diserok pasang stop di sekitar 2380 itu kalau excel ini lebih cocok untuk sekarang main swing untuk resistennya ntar aja dulu tapi secara garis besar saham excel ini boleh diserok kok nah ada satu saham yang cukup menarik diperhatikan untuk besok yaitu adalah timah tbk atau tins dipantau kalau misalnya dia bisa break ke atas berapa nih 1590 pas opening besok ya kalau misalnya emang bisa break ke atas level tersebut pasang stop nya itu di 1550 dengan resisten terdekat itu masih sama jangan jangan deh jangan deh 1645 tapi tanggung 1645 kemungkinan sih gimana ya kemungkinan sih targetnya sih disini 8800 besok dipantau aja tim kalau misalnya break ke atas berapa 1590 pasang stop di 1550 targetnya 1800an area-area situ oke terus konstruksi sih hari ini gak begitu banyak yang cuman WSBP yang cukup bagus kita skip langsung ke apa yang didetect sama buat kami pada sore ini ada ACE ACE hardware perdagangan terakhir minggu kemarin ditutupin bar diikuti diikuti higher low bisa dibilang walaupun bentuknya kayak 2G secara keseluruhan trend sama pinbar tanda-tanda reversal candle atau rebound dipantau aja terus kalau misalnya ngeliat dari histogram akumnya cukup konsisten akumulasi ya udah berapa hari ini 1 2 3 4 5 6 7 hampir semingguan yang punya barang hold aja untuk sahabat ini mungkin bisa pasang trailing stop di sekitar 1660 AC AC minggu kemarin udah dibahas masih bisa diserok setelah harga tes support area 5900 masih bisa diserok cut lossnya dibawah 5650 BCA udah dibahas behat lewat buga lewat bull bull dipantau aja kalau misalnya harga itu mampu break ke atas 340 mudah-mudahan segera rebound dalam waktu dekat era udah dibahas ISSP gak usah JAVA gimana JAVA sorry ini banyak garis tes resistance 1600an sekitar area-area situ yang merupakan area netline dari double top yang terbentuk pada tanggal 21 kemarin jasa marga oke jasa marga udah berapa hari ini dia konsolidasi udah hampir semingguan ya tapi yaudah kalau misalnya ada yang punya stopnya itu bisa dipasang kalau misalnya tembus ke bawah 4310 itu untuk jasa marga KLBF saya rasa ini masih hari ini cukup menarik candle-nya ditutup buli syarami di sekitar support support-support area 1440an tapi gak sampai level tersebut harga saham ini rebound terkonfirmasi hari ini dengan buli syarami dipantau aja terus kalau misalnya harga saham ini bisa break high buli syarami yaitu di 1525 kalau misalnya emang bisa break high ini banyak resistance di sekitar 1590 1600an resistance paling dekat terusnya ada di 1650an itu untuk KLB KLB ada LPPF saya rasa masih konsolidasi di sekitaran MA200 daily chart belum ada yang cukup menarik Lship Lship ini sangat menarik ditutup menguat sekitar 5% setelah sebelumnya harga posting yang namanya hammer bulis hammer kemungkinan resistance terdekat itu ada di 1500an dipantau aja mana tau lancar ke level tersebut kalau misalnya emang lancar lancar ke 1500an consider taking profit juga gak masalah amanin cuan CPO juga kayaknya masih bagus trendnya MNCM bulis harami hari ini ditutup candle nya tes resisten sebelumnya di 1120 kalau kita misalnya breakdown ke time frame lebih kecil belum ada apa-apa kelihatannya nanti dipantau aja kalau misalnya break 120an itu untuk MNC kalau misalnya emang break 120 resisten paling dekat itu ada di 1290an MNC mayor saya rasa masih oke masih di atas 2600 masih aman hold aja dulu NATO oke NATO di area support ya itu merupakan MA200 di daily chart terkonfirmasi oleh Doji Doji candle tanda-tanda reversal juga sih tapi saya lebih suka kalau misalnya saham ini itu bisa break break ke atas 640an kalau misalnya break ke atas 640 sikat aja kalau misalnya udah disikat resisten selanjutnya yang paling dekat itu ada di 70an itu untuk NATO SCMA hari ini coba rebound juga setelah sebelumnya tes support di sekitaran 2020 disini kalau misalnya untuk buying setupnya sih mendingan tanggung ya kalau misalnya hajar sekarang maksudnya tanggung tuh mendingan kita nunggu break aja di 2450an oke SQMI gak usah tekim udah dibahas oke untuk sore ini mungkin bisa itu dulu ya untuk besok yang bisa dipantau yaitu tadi yang udah dibahas tekim kalau misalnya break ke atas 1590an 1600 lah lihat candle candle 15 menit bisa dilihat kalau misalnya ada candle yang ditutup di atas 15 berapa 1595an eh 1590an sikat aja pasang stop di 1550an oke itu aja dari kami selamat sore selamat beraktifitas selamat